Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Senang sekali pada kesempatan sore hari ini Kita bisa berjumpa kembali Dalam suara publik TVRI Stasiun Aceh Ya saudara saat ini saya berada di Kabupaten Aceh Tamiang Nah kabupaten ini merupakan perbatasan Antara Provinsi Aceh Dan juga Provinsi Sumatera Utara Nah tentu ini memiliki beberapa peluang Memiliki potensi Dan juga tantangan juga nih Ketika letak geografisnya berada di Perbatasan antara provinsi Nah untuk saat ini juga Kita berkaitan dengan Satu tahun kinerja Dari DPRK Kabupaten Aceh Tamiang Nah untuk membahas Mengenai itu kita saat ini sudah bersama Dengan tiga narasumber kita Ada Ketua DPRK Aceh Tamiang Bapak Supriyanto Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat walafiat Pak ya Dan selamat juga sudah satu tahun ini Perjalanannya memimpin DPRK untuk Aceh Tamiang Pak Ya kemudian juga ada wakil ketua DPRK Ada Pak Fadlun Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Ya sepertinya tetap istiqomah nih Untuk membangun Aceh Tamiang ya Karena sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak Fadlun itu menjabat sebagai ketua DPRK Nah sekarang menjadi wakil dari Pak Supriyanto Untuk terus melakukan tugas-tugas DPRK Untuk membangun Kabupaten Aceh Tamiang Begitu Pak ya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam 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 Ya apa kabar Bapak? Baik Pak Iya dan tentunya juga mendampingi Pak Supriyanto Dan juga anggota Dewan lainnya Untuk bisa membangun Aceh Tamiang ini menjadi kabupaten yang lebih maju lagi Dan juga masyarakatnya bisa hidup lebih sejahtera begitu Pak ya Insya Allah Iya Kita coba mengenal dulu Kabupaten Aceh Tamiang Ke Pak Supriyanto Kalau berbicara mengenai Aceh Tamiang Ini sebetulnya apa saja sih Pak? Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tamiang Pak Baik, terima kasih Aceh Tamiang merupakan suatu daerah yang dulunya bergabung dengan Aceh Timur Setelah pemekaran sudah kurang lebih 18 tahun ini Alhamdulillah sama-sama kita lihat Perekonomian di Aceh Tamiang relatif baik Puntesinya yaitu memang kita di Tamiang ini ada pertanian Seperti persawan kurang lebih 8 ribu hektare Sudah itu ada perkebunan meliputi hasil dari karet, sawit Sudah itu ada perikanan Perikanan ada tambak Tambak-tambak ikan Yang mana kurang lebih ada 2 ribu hektare Itulah potensi-potensi yang bisa digarap untuk Kemakmuran masyarakat Aceh Tamiang Baik sekarang dan yang akan datang Kalau Pak Fadlon sendiri Pak Yang istimewa dari Kabupaten Aceh Tamiang itu apa sebenarnya Pak? Ya secara geografis Aceh Tamiang sangat sempurna Karena punya potensi alam yang luar biasa Punya potensi di bidang pertanian, perkebunan Juga hasil tambang Juga potensi wisata yang luar biasa Yang selama ini mungkin Belum diberdayakan secara maksimal Nah tentunya ini ke depan masih ada waktu sekitar 4 tahun lagi berarti ya Ini sudah memasuki prioritas 1 tahun 4 tahun lagi ini akan memaksimalkan program-program yang sudah menjadi visi-misi untuk DPRK Aceh Tamiang Nah Pak Mohamad Nur Melihat Kabupaten Aceh Tamiang ini kan berada di perbatasan Antara Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara Nah melihat ini apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang Sehingga letak geografis ini yang berada di perbatasan ini bisa dimanfaatkan Untuk membangun Kabupaten Aceh Tamiang Pak Aceh Tamiang sangat diuntungkan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini kita sebetulnya dari sisi perdagangan Bisa diambil momen supaya pintu masuk Aceh dari Sumatera Utara untuk perdagangannya Di sisi lain pariwisata kita sangat banyak potensi di Aceh Tamiang untuk dikembangkan Cuma karena masih saat kita membangun belum maksimal Jadi masih ada beberapa PR yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nah tapi kalau melihat dari wilayahnya di perbatasan sebetulnya lebih banyak potensi atau lebih banyak tantangannya Pak Mohamad Nur? Kedua-duanya Pak ada potensi ada tantangan Pak Dari segi tantangan karena kita Kabupaten baru kita masih membangun Pak Dari segi potensinya sangat besar karena pintu masuk kita Kita karena daerah perkebunan juga itu potensi ekonomi juga sangat bagus Pak Suprianto ini sudah memasuki 1 tahun untuk priori kepemimpinan Pak Suprianto bersama dengan anggota Dewan Nah untuk selama 1 tahun ini tentu merupakan waktu yang sebenarnya bisa melakukan berbagai visi-misi Baik itu dari pemerintahan kemudian perekonomian, pembangunan dan juga di bagian lainnya begitu ya Nah selama 1 tahun ini apa saja Pak program yang Bapak lakukan bersama dengan anggota Dewan lainnya Pak? Baik selama kurun 1 tahun ini itu kan ada rancangan kanun atau perda yang baik inisiatif dari Dewan dan usulwan dari pemerintah Alhamdulillah sudah ada 4 perda yang kita selesaikan Memang kita tidak mengejar apa kuantitatif jumlah tapi kita mengejar kualitas gitu Bagaimana perda kanun yang kita produk itu efektif bisa berjalan di masyarakat Itu yang kami tekankan, yang kami targetkan kepada perudi tahun pertama ini Jadi kami tidak mengejar banyaknya kanun yang kami selesaikan Memang kurang lebih ada 20 usulan tapi Alhamdulillah sudah dapat disesakan itu 4 Tapi kita berharap akan produk ini tersosialisasi dan memenuhi harapan masyarakat Itu mungkin dari kami Ini untuk perda berarti yang sudah disesakan begitu ya Untuk 1 tahun periode Pak Suprianto dan juga teman-teman ini Artinya di periode ini sudah ada 4 Dan masih ada beberapa perda lagi yang nantinya akan dibahas kembali Dan juga akan dijadikan menjadi peraturan daerah untuk selanjutnya begitu ya Nah kalau untuk itu mengenai legislasi ya begitu ya Nah untuk inovasi program sendiri yang sudah dilakukan Pak Fadlon Di 1 tahun ini apa saja Pak? Perlu kami jelaskan dulu bahwa fungsi DPR ini kan 3 fungsi utamanya Yang pertama penganggaran, legislasi, dan pengawasan Dan pengawasan ya Fungsi penganggaran kami agak ada kendala untuk tahun 2020 ini Di mana terjadi wabah COVID-19 Yang berimbas ke semua program-program dari kami maupun dari eksekutif Hilang yang semuanya itu digunakan untuk penanganan COVID-19 Bidang legislasi seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi Ada 19 kanun baik itu kanun inisiatif maupun kanun dari eksekutif Yang telah kami selesaikan 4 kanun untuk tahun ini Untuk bidang pengawasan ya kami lagi mengawasi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah kita sahkan Tapi berhubung dengan COVID ada kendala-kendala di mana eksekutif bisa melaksanakan program-program Atau menggeser anggaran itu tanpa persiduan DPR karena ada aturan tersendiri Ini yang menjadi kendala kami dalam melaksanakan tiga fungsi tadi Jadi salah satunya itu karena COVID tadi ya Jadi setahun artinya rencana yang sudah dibuat matang sebelumnya Akhirnya harus berubah haluan begitu ya Dan berubah prioritasnya seperti itu ya Nah Pak Muhammad Nur untuk prioritas program di satu tahun ini Apakah sudah berjalan dengan lancar atau seperti apa gambarannya Pak? Ya seperti dibicarakan terdahulu Kita tergendala dengan adanya musibah COVID Jadi secara penganggaran juga kita Untuk kegiatan DPRK sangat minimal Untuk kita bisa berbuat ke masyarakat Karena semua anggaran itu direpecusing untuk kegiatan penanggalan COVID Pemberdayaan ekonomi dan sebagainya Kalau kami sendiri kami berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja Sesuai topoksi kami di bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi Itu sudah kami lakukan Selain dari itu tugas-tugas rutin kami sehari-hari Tetap kami berada di masyarakat Di luar pun di luar topoksi Ataupun di luar jam kerja kami selalu di lingkungan masyarakat Pak Tetap seperti ini keadaan banjir Kami turun ke masyarakat Demikian Pak Nah Pak Suprianto untuk prioritas kerja di priori Bapak sampai nanti 2024 Apa saja Pak prioritasnya Pak? Prioritasnya tentu kami di sini sebagai fungsi penganggaran tadi Sudah disampaikan sebagai pengawasan Kami untuk mengawal apa yang rencana program menengah eskutip Nah itu kita kawal Kita ikuti baik itu dalam penganggaran Baik itu dalam nanti pelaksanaan di lapangan Nah jadi harus sesuai dan efesien Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Masyarakat Jadi bukan Kita ingin pembangunan ini tepat sasaran Intinya itu Saya rasa itu yang ingin kami dorong ke depan Apa Keismuasaan masyarakat Dalam membangunan cetam yang ini Jadi Tidak semata-mata dari Top ke bottom Tapi bottom up Di aspirasi masyarakat itu benar-benar Kita serap juga Dan itu sudah kita lakukan Dalam setahun kami tiga kali ada Reses Terjun ke masyarakat Untuk mendengar Apa-apa aspirasi kebutuhan masyarakat Baik masalah kesehatan Masalah ekonomi Masalah infrastruktur Itu yang kami lakukan di DPR Iya Pak Fadlon Ini Pak Fadlon juga kan punya pengalaman ya Untuk tahun sebelumnya juga menjadi ketua DPRK Aceh Tamiang Dan melihat Satu tahun sekarang Dengan yang sebelumnya Sepertinya memang cukup berbeda gitu ya Karena di tahun ini Mengalami beberapa kendala Salah satunya seperti COVID-19 Kemudian juga ada beberapa Yang juga berdampak Terhadap rencana-rencana Yang akan dilakukan oleh DPRK Aceh Tamiang Ya melihat ini Pak Pak Fadlon Apa yang akan dilakukan Bapak Untuk selanjutnya Setelah melihat satu tahun ini Pak Ya Sesuai dengan visi dan misi kami Untuk periode 2019-2024 Yaitu Memaksimalkan tiga fungsi utama kami Ya Di bidang anggaran kami berharap Untuk periode ini Setiap anggaran yang kita sahkan Benar-benar Anggaran yang bermanfaat Untuk masyarakat kita Dan daerah kita Atau lebih Istilahnya Anggaran yang pro rakyat Kemudian di bidang legislasi Juga kami akan maksimalkan Kanun-kanun yang kami Sahkan nantinya Kanun-kanun yang bermanfaat Untuk masyarakat Dan juga daerah kami Kemudian bidang pengawasan Biarpun ada kendala Pandemi COVID-19 Kami akan maksimalkan Akan maksimalkan Agar apa yang telah kita sahkan Bisa dilaksanakan secara maksimal oleh eksekutif Dan untuk program-program yang dilakukan Berarti itu kan Memiliki keterkaitan dengan Tugas-tugas kerja dari komisi Satu, dua, tiga dan juga empat Begitu ya Nah kalau dari Pak Fadlon sendiri Untuk program-program dari setiap komisi Yang sudah dilakukan selama setahun ini Apa saja Pak? Banyak hal yang dilakukan oleh masing-masing komisi Seperti komisi satu Di bidang pemerintahan Pertanahan dan pendidikan Dimana komisi satu Melaksanakan fungsinya secara maksimal Baik itu di bidang pendidikan Pertanahan, pemerintahan Juga komisi dua Yang di bidang ekonomi dan pertanian Juga sudah berjalan Sesuai dengan harapan kita Komisi tiga bidang keuangan Juga seperti itu Komisi empat Bidang pembangunan juga Dalam proses pelaksanaan pembangunan Kawan-kawan dari komisi empat Juga turun Melihat situasi di lapangan Apakah program yang telah kita sahkan Itu berjalan sesuai dengan Harapan dan spek yang ada Ini masih dalam proses tahun berjalan Mudah-mudahan Semua komisi ini bisa melaksanakan Fungsi di tengah Keadaan ekonomi yang memang Sedikit sulit Pak Muhammad Nur Melihat Kabupaten Aceh Tamiyang Saat ini Bapak Satu tahun Periode DPRK Aceh Tamiyang Bapak sebagai wakil begitu ya Melihat Aceh Tamiyang sekarang Seperti apa sih Pak? Maksudnya Apa hal optimis yang Bapak lihat dari Kabupaten Aceh Tamiyang ini Pak? Saya rasa Aceh Tamiyang kita memandang Kenapa sangat optimis? Karena kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia Tinggal pengelolaannya Sinergi antara pemerintah dan eksekutif Eksekutif dan legislatif dan berbagai Unsur pemerintahan Dan berkolaborasi dengan masyarakat Untuk bersama-sama ingin memajukan Aceh Tamiyang Karena kita sebagai eksekutif Hanya fokus di tiga bidang tadi Yang kita sebutkan pengawasan, penganggaran, dan legislasi Kita berharap kepada eksekutif Betul-betul pembangunannya Anggarannya yang kita Anggarkan digunakan Tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat Jadi Kalau Anggaran yang kita berikan itu digunakan Sesuai sasaran Insya Allah ke depan Aceh Tamiyang ini Punya potensi akan sangat maju Pak Demikian Pak Nah kalau dari anggaran sendiri Selama satu tahun ini Seperti apa Bapak melihat untuk pelaksanaannya Pak? Kita lihat Memang sudah bagus Di saat sini Pak Mungkin ada sedikit Perlu kita Sama-sama Perbaiki mungkin Agar lebih baik ke depan Memang kita pantau sekarang Kami dari legislatif Ada beberapa yang kami kritisi Tetapi bukan itu satu Kesalahan Tapi hanya kita Memberi masukan Supaya Uang rakyat Untuk pembangunan ini Agar Digunakan Tempat sasaran Ya Pak Suprianto Kalau Dari pembangunan sendiri Seperti apa Pak? Selama satu tahun ini Apakah Pembangunan Sudah berjalan dengan lancar Atau Apa saja ini Pak Yang sudah dilakukan Untuk Kabupaten Aceh Tamiyang Pak? Kalau Pembangunan selama ini Memang Karena Aceh Tamiyang ini Wilayahnya luas Dan sama-sama Kita ketahuin Kita Menghadapin itu Seperti di hulu ya Di hulu itu Masalah Sarana infrastruktur jalan Itu masyarakat memang Masih Mengharapkan Jalan Jalan disini Dalam arti Standar Jalan yang hot mic Jalan asfal Itu masih impian Dengan kita 70 tahun lebih merdeka Masih ada yang Masyarakat-masyarakat Di kita itu Yang belum merasakan Sarana dan Fasilitas yang Maksimal Itu juga Harapan kita Kedepan ya Untuk itu Kita berharap Orsus itu tetap bertahan Di negeri kita Di Aceh ini Sehingga Pembangunan itu Tetap berjalan Bila perlu Ditambah lagi Untuk Aceh Tamiyang Karena memang Berdekatan dengan Apa Sumatera Utara Ini kita merasa juga Mirs juga Perbatasan dengan Sumatera Utara Itu masih banyak Infrastruktur yang sama sekali Belum tersentuh gitu Itu mungkin Tantangan juga Bagi kami Legislatif untuk Memperjuangkan Keinginan masyarakat Mungkin itu Nah kalau dari Pak Fadlon sendiri Seperti apa Pak Melihat pembangunan Di Kabupaten Aceh Tamiyang Pak Kalau untuk 2020 ini Saya rasa Pembangunan berjalan Tapi gak maksimal Hal ini bisa kita pahami Karena Ekses dari Covid-19 Dimana Program-program Yang sebelumnya Telah di Wacanakan secara matang Di RPJM Ternyata harus berubah Dengan kondisi Sesuai dengan Peraturan Presiden Dan SK Dua Menteri Dimana Anggaran yang Sebelumnya telah Kita matangkan Akhirnya Dialihkan untuk Penanganan Covid Akhirnya Ya tidak Bisa maksimal Sesuai dengan harapan kita Jadi Semuanya akan Mengarah ke Covid Begitu ya Kita melihat Banyak untuk Pencegahan dan Penanganan Covid Seperti pengadaan APD Juga kalau untuk Masyarakat Kami melihat Banyak untuk Kegiatan pemberian Ekonomi Ya Seperti BLT Bantuan lainnya Yang sifatnya Memang untuk Ketahanan pangan Ya Pak Muhammad Nur Melihat Covid ini kan Memiliki beberapa Tantangan juga Gitu ya Nah Kalau Dilihat Sekarang ini Di Kabupaten Aceh Tamiyang Tadi Dari fungsi-fungsi DPRK Tadi Pak Kira-kira Apa yang mungkin Menjadi PR terbesar Untuk DPRK Kedepannya Pak Berhubungan Dengan Covid ya Pak Memang kita Masih Dalam Suasana Pandemik Kita Berharap Di 2021 2021 ini Wabah cepat Apa Cepat Hilang Agar Anggaran Yang saat ini Kita Anggarkan Untuk penanganan Covid Bisa beralih Kepada Pembangunan Nah Pembangunan Baik fisik Baik Pembangunan manusia Mungkin pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat Bisa bangkit Dengan Bisa beraktivitas Bebas Oke Di sisi Pembangunan Ditaminyang ini Seperti Bapak Ketua Jelaskan tadi Kami Di beberapa Daerah Kita memang Kita sangat Butuhkan Infrastruktur Pak Karena Keterbatasan Anggaran Kita Kita Masih Mengharap Anggaran Dari provinsi Dan anggaran Dari pusat Jadi Terkait juga Dengan OSUS Kita mengharapkan Masih ada Dana OSUS Yang berkelanjutan Untuk membangun Daerah kita Yang Memang Masih Ada sedikit Terpencil Kemudian Karena kita Kabupaten baru Kabupaten baru Yang baru mekar Dari Aceh Timur Kita memang Masih Banyak Prioritas Pembangunan Yang kita Jalankan Baik Ini Masih Cukup banyak Sebuah tantangan Apalagi Ini masih Satu tahun Artinya Belum bisa Melakukan Banyak hal Dari Visi Misi Yang sudah Disampaikan Sebelumnya Begitu Pak Nah untuk Membahas tantangan Ini nanti Kita akan Membahas Lebih dalam Lagi Di sesi selanjutnya Tapi sebelumnya Saya ingin Tahu ke Pak Suprianto Sebetulnya DPRK Aceh Tamiyang Ini seberapa Dekat sih Pak Dengan Dengan masyarakat Aceh Tamiyang Sendiri Pak Baik Kami Disini Apa Untuk Dengan masyarakat Seperti Kami sampaikan Tadi di awal Dalam setahun itu Ada reses Tiga kali Artinya Kami Setiap Waktu tertentu Itu Semua Anggota DPRK Turun ke Dapil masing-masing Disini kan ada 12 kecamatan Terdiri dari Dapil 1 Dapil 2 Dapil 3 Jadi Anggota DPRK Yang Dapil 1 Dapil 2 Dapil 3 Turun ke Masyarakat Untuk mendengar Menyerak Aspirasi Di Aspirasi Masyarakat Itulah Selanjutnya Akan menjadi Salah satu Perencanaan Di Kua PPAS Dan RAPBK Itulah salah satu Jadi Yang dasar kami Untuk Dekat dengan Masyarakat itu Disrumenya Salah satunya Reses Yang kedua Kami tetap Menerima Dengan terbuka Baik melalui Komisi Menerima Masyarakat Masyarakat Apa yang disampaikan Aspirasinya itu Tetap kami Terima Dan terbuka Seperti itu Yang kami lakukan Setahun ini Artinya Aspirasi Masyarakat Tetap Menjadi Salah satu Suara Untuk bisa Membangun Bersama Kabupaten Aceh Tamiang Baik Menarik sekali Bapak berbicara Mengenai Kabupaten Aceh Tamiang Dan juga Mengenai Refleksi Kinerja DPRK Selama Preude Satu tahun Ini Sampai Nanti Di tahun 2024 Nah Pasti Tadi Kita sudah Membahas Sepertinya Cukup Banyak sekali Tantangannya Begitu Pak Cukup Banyak Kendalanya Sehingga Akhirnya Banyak Program-program Yang Harus Digantikan Dan Harus Berubah Prioritasnya Menjadi Program-program Yang memang Sudah menjadi Perintah Juga Dari Pemerintah Pusat Seperti itu Nah Nanti Kita akan Membahas Kembali Mengenai Kendala Dan juga Apa Tantangan Yang harus Dihadapi Oleh DPRK Dan juga Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tapi Sebelumnya Saudara Kita Akan Break Sejenak Kita akan Melihat Beberapa Informasi Dan juga Jeddah Berikut Ini Tetap Bersama Kami Dalam Suara Publik TVRI Stasiun Aceh Selamat Datang Di Pengembangan Usaha TVRI Aceh Coverage Area TVRI Aceh Semakin Luas Dapat Diakses Dengan Live Streaming Siaran Analog Dan Digital Sehingga Memudahkan Masyarakat Di Berbagai Daerah Untuk Menyaksikan Program Siaran TVRI Aceh Dengan Diberlakukannya Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dalam Laporan Keuangan Serta Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Profesional Kami Berkomitmen Menjadi Media Televisi Yang Kredibel Terpercaya Dan Berkualitas Kami Kami Mengundang Mitra Kerja Dalam Berbagai Informasi Melalui Program Acara Pelayanan Kerjasama Kami Meliputi Penyiaran Program Divisi Atau Iklan Komersial Iklan Layanan Masyarakat Running Text Advertorial Filler Time Signal Dan Video Clip Melalui Semangat Rebranding Kami Berkomitmen Menyiarkan Konten Positif Yang Relevan Bagi Masyarakat Aceh TVRI Media Pemersatu Bangsa Ya baik saudara terima kasih Yang masih bersama kami dalam suara publik TVRI Dan kita masih membahas mengenai Kabupaten Aceh Tamiang Dan ini juga berkaitan dengan Satu tahun refleksi kinerja DPRK Aceh Tamiang Kita masih bersama dengan ketua DPRK Aceh Tamiang Bapak Suprianto Dan juga wakil ada Bapak Fadlon dan juga Bapak Muhammad Nur Ya dan Tadi kita di sesi pertama Kita sudah membahas mengenai Satu tahun di periode Pak Suprianto dan juga Pak Fadlon dan juga Pak Muhammad Nur Tadi cukup banyak juga program yang Sudah dilakukan namun Terkendala begitu ya Ada beberapa program yang harusnya dilakukan di tahun pertama ini Tapi ternyata Karena ada beberapa tantangan kendala seperti Pandemi COVID-19 Akhirnya program tersebut harus Diganti sejenak begitu ya Dan artinya prioritas Kemudian digantikan ke Kepenanganan COVID-19 Ya ke Pak Suprianto Untuk kendala pembangunan sendiri di Kabupaten Aceh Tamiang itu Sebetulnya apa saja ini Pak Suprianto? Kendala di kita ini kan kalau dari segi ekonomi Salah satunya itu kan yang tidak kunjung selesai-selesainya sudah berapa perudi harga perkebunan seperti karet ya Itu kan tidak menunjukkan satu perbaikan Nah ini kita ke depan kita mendorong karena salah satu penunjang ekonomi masyarakat di hulu khususnya itu ada perkebunan itu karet gitu Nah itu kita dorong ke depan supaya harga dapat sesuai gitu Selanjutnya kalau yang ke depannya kami berharap Sama-sama kita berharap ini Pandemi COVID-19 ini segera apa Kita minta untuk sama-sama kita berdoa Selesai kita dorong ke depan pendidikan itu Segera untuk dapat realisasi Tapi dengan berpedoman dengan protokol kesehatan Itu yang akan kita dorong sehingga perekonomian kita tidak terserap dengan kebutuhan-kebutuhan itu tadi Rumah tangga yang aturnya untuk ekonomi itu kembali ke kebutuhan anak-anak Kita harap dengan anak-anak dengan sekolah kembali perekonomian dapat berjalan UMKM dan sejenisnya itu Itu yang akan kita dorong ke depan Baik Pak Fadlon Melihat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suprianto Salah satunya adalah mengenai perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang Ini salah satu kendalanya adalah mengenai harga begitu ya Nah Bapak melihat ini sebetulnya apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang Sehingga terjadi masalah ini Pak Kalau saya melihat kenapa ini terjadi Karena Aceh Tamiang ekonominya khususnya di bidang perdagangan Masih tergantung dari Sumatera Utara Karena kita ada daerah Sumatera Utara Sehingga permainan harga itu dikendalikan oleh pihak Sumatera Utara Kita harus akui semua kebutuhan masyarakat Aceh Tamiang itu 70-80% itu tergantung dari Sumatera Utara Baik itu di bidang perdagangan maupun bidang lain-lainnya Nah ini salah satu kendalanya berarti karena memang masih kalah begitu ya Dengan pertanian yang ada di Sumatera Utara begitu ya Nah ini Pak Muhammad Nur kalau melihat kendala seperti ini Menurut Bapak seperti apa nih Pak? Kalau mengenai pembangunan kita tergendala di kurangnya anggaran Nah kemudian pembagian anggaran itu kita mengharapkan lebih banyak fokusnya kepada pembangunan Baik pembangunan manusia dan infrastruktur Kemudian secara ekonomi karena Aceh Tamiang ini kita komoditi andalan kita adalah sawit dan karet Pak Dan juga ada pertanian sawah, padi Kalau kondisi perikanan kita agak turun Pak Karena tambak-tambak banyak gagal panen Jadi dari Karena komoditi andalan kita sawit dan karet harganya menurun Jadi hasil pendapatan masyarakat menurun akhirnya berimbas kepada pendapatan daerah Artinya pembayar pajak jadi menurun Pak Jadi pendapatan daerah juga menurun Jadi karena anggaran kita menurun pembangunan kita terhambat Demikian Pak Nah Pak Fadlon ini salah satu fungsi dari DPRK itu kan merupakan pengawasan begitu ya Ya melihat tugas dan juga fungsi sebagai pengawasan Ini seperti apa koordinasi dengan SKPA dan juga Esekutif untuk pembangunan di Aceh Tamiang sendiri Pak Ya selama ini fungsi pengawasan kami berjalan Koordinasi dengan SKPK dan pihak Esekutif berjalan dengan baik Biarpun di sana-sini pasti ada kendala-kendala Juga perlu saya tambahkan yang disampaikan Pak Emdur dan Pak Ketua tadi Terkait tantangan pembangunan Di sini dengan luas wilayah yang begitu luas Aceh Tamiang jumlah penduduk yang lumayan besar Dengan APBK kita yang masih dianggap minim Ini menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan Di mana kebutuhan dengan keadaan keuangan kita yang tidak seimbang Akhirnya banyak program-program yang tertunda Makanya ke depan kita berharap Kepala daerah bisa secara maksimal melobi anggaran di provinsi maupun di Bapusat Untuk bisa membangun Tamiang secara maksimal Nah kalau kita lihat dari anggarannya tadi Pak Ini kan berarti artinya harus dibagi-bagi dengan salah satunya adalah penanganan COVID-19 Nah kalau dari pembangunannya sendiri Pak Ini berapa persen Pak dari anggaran yang sudah disediakan Selain untuk penanganan COVID-19 Pak? Kalau di 2020 kami melihat untuk pembangunan fisik itu hanya sekitar 25 persen Di luar kebutuhan rutin Artinya di luar gaji dan kegiatan rutin SKPK Di luar itu ada kegiatan fisik sebenarnya Kalau yang lalu itu sekitar 50-50 persen 50-50 persen Tapi untuk sekarang kita lihat 2020 cuma terlaksana 25 persen Karena ini ekses dari COVID-19 Kemudian juga di 2021 kita melihat Perbandingan biaya langsung dengan biaya tak langsung itu sekitar 60-40 persen Artinya masih minim Masih minim dengan keadaan ya imbas dari pandemi COVID ini Nah Pak Suprianto tadi sempat membahas mengenai potensi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang Mengenai sawit ya Bahwa Aceh Tamiang merupakan salah satu perkebunan sawit terbesar yang ada di Provinsi Aceh Nah apakah sawit ini nantinya bisa mendongkrak pendapatan anggaran untuk Kabupaten Aceh Tamiang sendiri Pak? Kalau sawit ini sebenarnya kita harapkan bisa mendongkrak pendapatan masyarakat Tapi yang kita lihat kan disini Kedepan kita dorong pemerintah untuk Mereka-mereka yang berusaha di Aceh ini berkantor di Aceh gitu Kita sama-sama kita ketahui Nanti kita minta ke pusat dan provinsi Jangan berkantor di Medan tuh Hampir semua yang perusahaan-perusahaan yang itu berkantor di Medan Itu salah satu kendala Jadi kita ini cuma tenaga kasarnya gitu Tapi tenaga ahli dan lain-lainnya itu Seperti logistik dan pembelian-pembelian itu diproses di Medan gitu Pabrik-pabriknya itu Jadi itu ke depan satu tantangan bagi kami Untuk mendorong Meregulasi agar ke depan Pengusaha-pengusaha itu Berkantor dan transaksi untuk tender-tender itu di Aceh Tamiang Sehingga Aceh Tamiang masyarakatnya lebih diberdayakan Itu akan kita dorong ke depan Waktu-waktu yang akan datang Ya menarik sekali Pak Fadlon, Pak Suprianto dan juga Pak Muhammad Nur Ini dari tantangan ini tentunya menjadi PR begitu ya Untuk dilakukan ke depan biar lebih baik lagi Nanti kita akan bicara mengenai Apa solusi dari DPRK Melihat beberapa tantangan yang sudah dihadapi Terutama untuk satu tahun periode dari DPRK Tamiang Saudara kita akan kembali lagi Tetap bersama kami di Suara Publik TVRI Stasiun Aceh Selamat datang di pengembangan usaha TVRI Aceh Coverage area TVRI Aceh semakin luas Dapat diakses dengan live streaming Siaran analog dan digital Sehingga memudahkan masyarakat di berbagai daerah Untuk menyaksikan program siaran TVRI Aceh Dengan diberlakukannya penerimaan negara bukan pajak Dan predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan Serta didukung dengan sumber daya manusia profesional Kami berkomitmen menjadi media televisi yang kredibel Terpercaya dan berkualitas Kami mengundang mitra kerja dalam berbagai informasi melalui program acara Pelayanan kerjasama kami meliputi penyiaran program Divisi atau iklan komersial Iklan layanan masyarakat Running text Advertorial Filler Time signal Dan video clip Melalui semangat rebranding Kami berkomitmen menyiarkan konten positif yang relevan bagi masyarakat Aceh TVRI Media Pemersatu Bangsa Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam suara publik TVRI Stasiun Aceh Dan kita masih membahas mengenai Kabupaten Aceh Tamiang Dan juga satu tahun refleksi kinerja DPRK Aceh Tamiang Ya masih bersama dengan Ketua DPRK Bapak Suprianto Kemudian Pak Fadlon dan juga Pak Muhammad Nur sebagai Wakil Ketua DPRK Ya melihat periode yang Bapak jalankan ya Pak Suprianto dan juga teman-teman anggota Dewan Ini kan bertepatan juga dengan satu tahun pandemi berjalan begitu ya COVID-19 Sehingga kemudian tadi juga sudah dijelaskan beberapa kendalanya untuk melakukan yang menjadi visi misi Ini kan terkendala masih dengan COVID-19 Nah untuk selanjutnya Bapak Untuk melakukan perencanaan visi misi yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada masyarakat Aceh Tamiang Apa yang akan dilakukan Pak Suprianto? Baik terima kasih Kita ke depan tentu akan bersama-sama ekskutif Mensosialisasikan Akan bagaimana perlunya untuk kita menjalankan Apa ini Peraturan COVID-19 ini Apa Kesehatan ini Ini harus penting bagi kita semua Jangan menganggap bahwasannya COVID-19 ini tidak ada Jadi kita harus bersama-sama Protokol kesehatan itu harus benar-benar Dari mulai dari masyarakat Dari anak-anak pendidikan Sampai toko masyarakat Toko agama harus sepakat ini Sehingga kita Harapan kita ke depan Tidak terulang lagi Jona merah untuk Aceh Tamiang Dengan potensi yang luasnya Persahawan yang lebih 8 ribu hectare itu Di Aceh Tamiang belum ada irigasi yang representatif Bisa dikatakan belum ada irigasi Nah itu kita dorong ke depan agar punya irigasi Selanjutnya kita sama juga ketahuin Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pak Blun Kendala Perekonomian perdagangan ini kan dikuasai oleh Apa Sumatera Utara Sebagai contoh itu Kita hingga saat ini Hasil Apa Perikanan kita itu bagus Tapi kita belum punya Cool storage yang memadai Artinya kita belum mampu untuk menyimpan Hasil Masyarakat itu sampai berbulan Sehingga kita dalam kurun waktu 1-2 hari Harus kita lepaskan ke Medan Tentu itu Mempengaruhi bargaining harga oleh kita Itu kami ke depan akan kami dorong Kita harus punya cool storage yang Apa yang memadai Selanjutnya kita juga akan mendorong Kita kan Pantainya kan panjang itu Itu kami lihat Apa seperti alat-alat tangkap ikan itu Belum memadai Itu ke depan kami sudah sepakat Eksekutif untuk mendorong Bahwa ke depan Ditingkatkan Diberdayakan Pak Fadlon Ini tadi kalau Dibahas oleh Pak Suprianto kan Terkait dengan Hasil alam yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang Nah kendalanya ternyata bahwa Ketika ada perusahaan itu Membangunnya bahkan di Sumatera Utara Begitu Nah ini sebetulnya apa yang terjadi Apakah Sebelumnya tidak ada komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Atau seperti apa Pak Perlu kami jelaskan dulu Bahwa Persoalan ini bukan di saat Aceh Tamiang berdiri Bahkan di saat kami masih bergabung dengan Aceh Timur Persoalan ini sudah pernah dibicarakan oleh Tokoh-tokoh masyarakat Aceh Tamiang Di saat Aceh Tamiang belum terbentuk menjadi Kabupaten Karena selama ini Dengan potensi pergubunan yang luar biasa Kita hanya mendapatkan keuntungan di bidang tenaga kerja Kalau PAD kita nol PAD dari hasil pergubunan perusahaan ini nol Makanya kami berharap seperti yang disampaikan Pak Aktua Perusahaan-perusahaan itu berkantornya di Tamiang Sehingga pegawainya bisa memberikan kontribusi ekonomi ke masyarakat Dengan mereka belanja di Tamiang Imbasnya ke masyarakat kami juga di Tamiang Kalau dari segi PAD kami pernah lakukan di periode yang lalu Kanun tentang restribusi Akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat Karena dianggap tidak boleh tumpang tindih pajak Karena itu dianggap bagian dari pajak Sehingga kami kalau dari perusahaan pergubunan Kalau PAD nol Yang kami dapatkan cuma di tenaga kerjaan Nah, kedepannya apa yang akan dilakukan oleh DPRK Aceh Tamiang Pak? Kami dengan Kepala Daerah Mungkin juga koordinasi dengan DPRA Akan mendorong pemerintah pusat Akan memberikan WN yang lebih leluasa ke kewupatan kami Agar kami bisa memberdayakan potensi alam kami Jadi kami perusahaan-perusahaan yang ada di Tamiang ini Bisa memberikan kontribusi di luar ke tenaga kerja Bisa memberikan PAD Biasa memberikan hal-hal lain yang dianggap Tidak bertentangan dengan undang-undang kita Nah Pak Muhammad Nur Kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 Ini terkait tenaga kerja Ini kan bisa dikatakan pengangguran juga bertambah begitu ya Dan ini bukan hanya permasalahan Kabupaten Aceh Tamiang Yang permasalahan Indonesia dan juga bahkan dunia Nah melihat seperti ini apa yang akan dilakukan oleh DPRK Aceh Tamiang sendiri Pak? Dalam hal ini DPRK Aceh Tamiang Memandang memang bencana COVID ini Berimbas ke perekonomian Terjadi banyak PHK Memang di daerah kita, kita tidak ada industri Pak Jadi PHK yang secara masalah itu tidak ada Tapi pendapatan masyarakat menurun Secara ekonomi menurun Karena perputaran ekonomi menjadi sedikit Nah itu dia ininya Saya menyambung tadi dari Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua Masalah PAD kami dari perkebunan Pak Itu memang satu Boleh dikatakan itu PR kami Pak Karena perkebunan kami di Aceh Tamiang ini Perkebunan perusahaan itu lebih besar Ketimbang dengan perkebunan rakyat Sedangkan perkebunan perusahaan itu Mereka hanya membuka kebun di sini dan berkantor di daerah lain Otomatis PAD atau pajak yang dia bayarkan Dia bayar di mana dia berkantor Pak Akhirnya kami hanya mendapat keuntungan dari tenaga kerja Nah itu ya Alhamdulillah Tapi di sisi lain kami mendapat kerugian Bahkan pembangunan yang sudah kami buat Jalan yang sudah kami buat rusak oleh pengusaha perkebunan Dengan hilir mudiknya, kenderaan Bahkan melebihi muatan Jadi pemerintah kita sudah membuat pembangunan Nanti setahun kemudian Jalan di tempat itu atau jembatan atau apa namanya Rusak kembali Jadi kami menghimbau Kami sebagai wakil rakyat Aceh Tamiang Kami berbicara Menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi mungkin Harus ada keberpihakan Atau secara Kita kan otonomi daerah Pak Jadi daerah ini harus diberi kewenangan Dari hasil perkebunan ini Menjadi PAD untuk daerah kami Sehingga kami dapat membangun Jangan kami hanya mendapat efek dari perusahaan tersebut Mungkin demikian Pak Nah Pak Suprianto apakah ke depan akan ada peraturan daerah Untuk mengatur masalah ini Pak Agar perusahaan atau juga kantornya Akan berada di Aceh Tamiang Pak Baik tentu itu Akan kami dorong Salah satu instrumen untuk Meningkatkan PAD Ataupun menggiatkan ekonomi Kita harapkan Mereka berkantor di Aceh Tamiang Mestilahnya kantor pusatnya Karena Kami sinyalir Seperti Ece Itu kan suatu kewajiban bagi mereka Untuk membina Kampung-kampung Atau yang Desa-desa di sekitar pusat Baik perekonomiannya Baik budaya dan pendidikan Tapi kami lihat Hanya beberapa perusahaan saja Yang sudah Melakukan Tapi masih banyak yang belum Melakukan kewajibannya Ini nanti Kami akan epolasi Apa Kanun yang Sudah ada itu Belum efektif Atau memang Yang Perusahaannya Belum maksimal untuk Melakukan Kewajibannya Ini akan kita dorong Tentu kita 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 lihat Dan kita nanti akan Komunikasikan dengan Tim Disini sudah dibuat juga Tim CSR Untuk memonitoring Apa Perusahaan-perusahaan tersebut Untuk melaksanakan Kewajibannya Ini nanti akan kita dorong Salah satunya Pak Padrun Apakah sudah ada Rancangan kanun terkait ini Pak Kalau Untuk periode ini Belum Tapi kami Seperti yang Pak Ketua sampaikan Kami akan terus mendorong Agar Dengan kanun tersebut Pihak perusahaan Perkebunan yang puluhan Yang ada di Aceh Tamiang Bisa Berkantor Di sini Dalam arti kantor pusatnya Supaya Kehadiran Perkebunan tersebut Bukan hanya memberikan Kontribusi di bidang Tenaga kerja Juga bisa Memberikan kontribusi Di bidang ekonomi Ya dan Untuk Pembangunan Aceh Tamiang Tentu kan Ini bukan hanya Tugas dari DPRK sendiri Begitu ya Nah Pak Padlon Ini melihat Untuk pembangunan Ekonomi dan Berbagai bidang lainnya Ini kan harus memang Ada sebuah kerjasama Begitu ya Antara Eksekutif dan juga Legislatif Melihat ini Seperti apa Pertanggapan Pak Pak Pak? Ya kami berharap Pihak eksekutif Sebagai eksekutor Dari semua program Yang telah kita sahkan Bisa melaksanakan Semua Kegiatan Dan program Yang telah kita Sepakati Secara maksimal Dan program tersebut Yang benar-benar Pro masyarakat Dan pro rakyat Apakah sering Dilakukan koordinasi Begitu Pak Dengan Pemangku kebijakan Sering Kami Dengan kepala daerah Dengan SKPK Sering Sering kita koordinasikan Bahwa Program yang Untuk tahun 2021 Yang telah kita sahkan 30 November ini Bisa berjalan Secara maksimal Dan benar-benar Bermanfaat ke masyarakat kami Iya Dan Pak Muhammad Nur Mungkin ada tanggapan Pak Untuk Perencanaan ke depan Pak Agar Pembangunan Di Aceh Tamiang ini Bisa Semakin Maju Seperti apa ini Pak? Mengenai perencanaan Kami harap Pembangunan House continue Pak Jadi jangan Pembangunan itu Apa namanya Seperti dicomot-comot Jadi Hasilnya tidak Nanti ini dibangun Nanti Dibangun di tempat lain Ini sudah rusak Ini Jadi Kita harap Perencanaannya yang lebih Memang betul-betul Terencana Pak Pembangunannya Kita harap Di priori kami Sisa 4 tahun lagi Kami Bisa bersinergi Dengan eksekutif Dalam hal ini Pemerintah daerah Sama-sama kita Membangun daerah Dan bekerjasama Dengan baik Dengan pemerintah daerah Untuk menghasilkan Pembangunan yang Maksimal Untuk daerah kita Tercinta Ini Aceh Tamiang Nah Pak Suprianto Ini untuk COVID-19 kan Sudah berjalan Saat tahun begitu ya Nah untuk Tahun ke depan ini Apakah masih Ada kaitannya Dengan COVID-19 Atau Ada program Untuk Penanggulangan Dampak-dampak Akibat COVID-19 ini Pak Baik Kami Terus Mendorong terus Apa tim gugus tugas Untuk Mensosialisasikan Bagaimana Pencegahan Dan penanggulangannya Yang kedua Kami juga Mendorong juga Seperti Jaring sosial Itu untuk Terus Ditingkatkan Peran serta Masyarakat Yang terakhir Tentu Sama-sama kita Ketahuin Bagaimana UMKM UMKM Ini kan Suatu Penggerak Ekonomi Di masyarakat Nah ini Tentu Kalau Kondisi kita Masih zona merah Atau zona Kuning Kita gak bisa Apa Program-program itu Dikerjakan Nah ini kita harap Kita Memohon Segeralah Kita jadi zona hijau Sehingga pendidikan Bisa berjalan OMKM Seperti acara Kerakyatan Acara Pesta Resepsi Pernikahan Tentu Dapat diizinkan Kita buka kembali Sehingga kita Sama-sama ketahuin Di resepsi itu kan Ada Apa Peran masyarakat Apa Jasa pelaminan Fotografer Apa Seperti Tenda Dan Apa Catering Itu tentu akan Cepat Memberi Apa Sebagai penggerak ekonomi Alhamdulillah Aceh Tamiang Walaupun Tahun ini ya Untuk khususnya tahun ini Kita minim irigasi Tapi dengan curah hujan yang tinggi Kita bisa Tiga kali panen Dalam tiga kali panen Itu memang produksinya meningkat Bagus Tapi di kendala Harga yang Tidak memadai Kenapa harga tidak memadai Karena produknya tadi Tidak berkualitas Karena apa Basah itu Karena utuh Hujan tinggi Masyarakat tidak Apa Bisa panennya itu Dengan kualitas yang Kadar airnya itu Rendah gitu Itu kendala juga Kita tidak Tidak banyaknya alat-alat yang Pengering padi Ini kita dorong juga Kedepan Setiap daerah-daerah tertentu Masyarakat Memiliki Atau pemerintah Memberikan Alat untuk pengering padi Itu salah satu Kedepan akan kami dorong Baik Ya Pak Suprianto ini kan juga Sebagai pengawas Dari gugus tugas Covid di Aceh Tamiang Pak ya Nah apakah anggaran Yang sudah Diberikan untuk Penanganan Covid Sudah sesuai dengan Target yang Harus dilakukan Pak Baik Kalau selama ini Memang kita Kecenderungan ke Bantuan-bantuan Langsung Bantuan sosial Tadi Setelah itu Bantuan-bantuan Ke UMKM Selama ini Kita dorong Dan saya lihat Sesuai dengan Perencanaan Dengan baik Ya artinya Memang Sesuai dengan apa Yang sudah menjadi Target dan juga Perencanaan Untuk penanganan Covid-19 ini Pak ya Pak Fadlon Untuk tahun Kedepan Melihat langkah-langkah Yang sudah dilakukan Di Aceh Tamiang Untuk penanganan Dampak Covid-19 Apakah Tahun depan Ini masih akan Berkaitan dengan Covid-19 Apakah Atau memang Akan lebih fokus Dengan beberapa Program-program kerja Yang sudah menjadi Visi-misi dari DPRK Pak Ya untuk 2021 Program-program Kita lebih Kepemberianan Ekonomi masyarakat Ketahanan pangan Juga tidak Melupakan Pencegahan Dan penanganan Covid-19 Dalam hal ini Kami berharap Program tersebut Bisa meningkatkan Ekonomi masyarakat Sehingga Dampak Pandemi Covid-19 ini Tidak lagi Dirasakan masyarakat Kita berharap Di 2021 Semua aktivitas Bisa berjalan Dengan normal Baik itu Bidang ekonomi Pendidikan Maupun Pariwisata Untuk Pak Muhammad Nur Seperti apa Anda melihat Untuk tahun Kedepan Kita harapkan Kita berdoa Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Covid ini Cepat selesai Sehingga Kegiatan Masyarakat Bisa normal Dan Pemberian Apa Kegiatan ekonomi Masyarakat Bisa pulih kembali Jika berlarut-larut Masa pandemi Berkepanjangan ini Kita tidak Mengharapkan juga Bahkan Kita bisa Perkirakan Saat ini pun Sudah banyak Masyarakat Yang terpuruk Secara ekonomi Apalagi di perkotaan Pak Dengan Sempitnya Lapangan kerja Dan Susahnya Orang Untuk Berusaha Demikian Pak Ya Baik Pak Suprianto Ini Sebagai closing statement Pak ya Apa yang ingin Bapak sampaikan Untuk masyarakat Terutama Satu Tahun Kinerja Dari Perudi Bapak Untuk DPRK Pak Baik Kami sebagai Apa Lembaga Legislatif Tentu Tetap Akan bersama-sama Masyarakat Dan kita Sebagai fungsi Pengawasan Halus optimal Saya rasa Itu yang Kedepan Sebagai fungsi Pengawasan Begitu juga Penganggaran Kami berharap Kedepan Eksekutif Dalam Menganggarkan ini Memang sesuai Dengan Kebutuhan Cenderung Dengan Apa Perekonomian Kerayatan Yang mana kita Sama-sama Ketahuin Satu tahun Ini kan Ekonomi Masyarakat Terganggu Tentu Tentu Harus Kita Berikan Suatu Apa Bantuan Yang cepat Tadi sudah Kita sampaikan Seperti Dampak-dampak Dari Pandemi ini Agar Masyarakat Cepat Kembali Pulih Kembali Ekonominya Itu kita Dondong Itu juga Fungsi-fungsi Kami Pengawasan Salah satu Produk-produk Kami Perda Apa tadi Yang CSR Itu akan kami Apa Lebih kami Tingkatkan Untuk Di lapangan Sejauh mana Apa Implementasinya Itu kan kami Lakukan Makin dari kami Berharap Masyarakat Tetap Bersemangat Di tengah-tengah Pandemi ini Insya Allah Kalau kita bersama-sama Bagi Umarah Ulama Dan Legislatif Bersatu Kita akan Survive Kedepan Akan lebih Baik Dari tahun Sebelumnya Itu harapan kita Mungkin Pak Fadlon Ingin menambahkan Pak silahkan Singkat saja Pak Kami Yang Notabenya Wakil Rakyat Kami sampaikan Kepada masyarakat kami Bahwa kami Akan terus Memperjuangkan Aspirasi masyarakat Sesuai dengan Tupuksi yang kami miliki Dan juga Akan kami Lakukan Hal-hal Yang berkaitan Untuk kepentingan masyarakat Baik itu Di bidang pengawasan Baik itu Di usulan program Dimana Keinginan masyarakat Akan terus kami Perjuangkan Baik Pak Mohd Nur Singkat saja Pak Untuk harapan Bapak Silahkan Ya Kami Diutus oleh masyarakat Oleh rakyat Duduk di DPRK Di gedung Wakil rakyat Tetap Memperjuangkan Kepentingan rakyat Tetap Mengawasi Kerja Eksekutif Dan menghasilkan Produk-produk Legislasi Yang Bermanfaat Untuk masyarakat Baik Terima kasih banyak Bapak Kita tidak terasa Sudah berada Di penghujung acara Ya dan Selamat Sukses juga Untuk Kinerja Pak Suprianto Pak Fadlun Dan juga Pak Mohd Nur Yang sudah Berjalan Satu tahun Kita berharap Mudah-mudahan Nanti Empat tahun Kedepan Tentunya Sudah Tidak ada Covid lagi Kita berharap Sehingga Kita bisa Lebih fokus Lagi Untuk Bisa membangun Kabupaten Aceh Tamiang Menjadi kabupaten Yang Lebih maju Lagi Kemudian Rakyatnya Semakin Sejahtera Terima kasih Pak Suprianto Sebagai ketua DPRK Aceh Tamiang Sudah Menyempatkan Waktu Untuk berbincang-bincang Di suara publik Terima kasih Pak Fadlun Sebagai wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Pak Muhammad Nur Selamat Bertugas Semangat Mudah-mudahan Tantangan yang Tadi sudah Dibicarakan Ini Menjadi Pemacu Semangat Lagi Untuk bisa Tetap Berkarya Dan juga Untuk Menyuarakan Aspirasi Dari masyarakat Baik Demikian Saudara Untuk suara publik TV Reistasiun Aceh Kita tadi sudah Berbicara mengenai Kabupaten Aceh Tamiang Dan juga Kita melihat Seperti apa Yang sudah Dilakukan oleh DPRK Aceh Tamiang Untuk membangun Kabupaten ini Dan beberapa Tantangan Dan juga Peluang Tadi juga sudah Disampaikan Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat juga Untuk Anda Jadi Khususnya Untuk masyarakat Aceh Tamiang Tentunya Untuk bersama-sama Membangun Kabupaten ini Menjadi kabupaten Yang semakin Maju Baik demikian Untuk suara publik TV Reistasiun Aceh Saya Koko Pamuji Dan juga kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih